Sejarah Tragis Ratu Sibila dari Yerusalem Sibila menjadi Ratu Berkuasa Kedua sejak 1186-1190 setelah neneknya Ratu Melisen butuh 4 tahun saja untuk membuat tanah suci hancur di tangan Ratu Sibila tidak pernah sekalipun dalam hidupnya Ratu Sibila menunjukkan tanggung jawab terhadap ratusan ribu orang Kristen yang dipercayakan kepadanya atau martabat kerajaan Sebagai adik Raja Lepra yang terkenal Baldwin IV dia adalah wanita yang penuh gairah dan hidup di masa yang penuh gejolak Putus asa ditolak oleh setidaknya 6 bangsawan pria Sibila yang haus akan cinta berakhir menikahi pria yang salah Guy de la Signet Sebagai Ratu Berkuasa Sibila memilih berlutut pada suaminya memberikan mahkota pada Guy kemudian mengasingkan para bangsawan dan uskup yang menentangnya Pada pertempuran Hatin Sibila telah kehilangan 17.000 tentara salib hasil bunga kejayaan Yerusalem dan yang lebih buruk lagi dia kehilangan seluruh kerajaan Yerusalem bersamanya Saat suaminya Guy yang tidak kompeten menjadi tawanan Saladin Sibila justru tidak melakukan apapun kecuali memohon pada Sultan agar diizinkan bergabung dengan suaminya di penangkaran Betul sekali kita bicara seorang ratu berkuasa yang dimahkotai dan diurapi tetapi justru ingin ditawan musuh dan disinilah sejarawan menuding Sibila sebagai Ratu Yerusalem paling tidak cerdas Saladin tentu mengabulkan hal itu yang menunjukkan bahwa Ratu Yerusalem dan suaminya sudah di tangannya tanpa usaha apapun Sekali lagi ini bukan cerminan tindakan seorang ratu berkuasa melainkan seorang wanita yang dibutakan cinta Akhir hidup Sibila penuh dengan penyakit kelaparan dan kemelaratan di penangkaran namun ia tetap setia dan lebih senang bersama suaminya Guy Berikut adalah sejarah tragis Ratu Sibila dari Yerusalem Sibila lahir pada 1160 sebagai putri Almarik dari Yerusalem adik laki-laki Raja Baltwin III dan istrinya Agnes Dikortenei putri pangeran Aidesa Pada saat Sibila lahir ayahnya adalah pangeran Jaffa dan Askelon sedangkan ibunya tidak memiliki tanah karena seluruh wilayah Aidesa telah dikuasai oleh bangsa lain 1163 pamannya Raja Baltwin III meninggal tanpa keturunan dimana pengadilan tinggi Yerusalem setuju mengakui ayahnya Almarik sebagai raja selanjutnya dengan syarat ia membatalkan pernikahannya dengan Agnes Alasan resmi pembatalan pernikahan mereka adalah bahwa Almarik dan Agnes memiliki hubungan kekerabatan terlarang yang ditemukan gereja setelah enam tahun menikah Tuduhan bahwa Agnes melakukan amoralitas juga tersebar namun alasan politik karena kekuatan keluarga Agnes yang tidak memiliki tanah akan mencoba mengambil alih posisi kekuasaan Yerusalem telah menjadi alasan politik paling umum saat berusia tiga tahun Sibila menyaksikan ibunya diusir dari istana dengan beberapa alasan ia tidak memiliki tanah menjadi pion politik dan dia segera menikah lagi sejak ingatannya yang paling awal Sibila telah didorong ke dunia dimana suara, pendapat, harapan, dan keinginan seorang wanita tidak dianggap penting Baldwin tetap di istana untuk mempelajari perannya sebagai Raja Yerusalem sementara Sibila dikirim ke biara untuk dibesarkan bibinya putri bungsu Raja Baldwin II, kepala biara Yifeta sejak saat itu meskipun Sibila pernah bertemu ayah dan adiknya pada acara khusus dia hampir tidak pernah bertemu dengan ibunya yang menikah lagi di biara pengajaran Sibila berfokus pada kitab suci dan tradisi gereja sehingga dia hanya diajari sedikit tentang cara memerintah lagi pula dia adalah seorang perempuan dan fokus masyarakat tertuju pada adiknya Baldwin di dalam tembok suci, Sibila tumbuh menjadi gadis cantik berambut pirang panjang dan tinggi yang kecantikannya telah disebutkan berulang kali pada 1170 terungkap saudaranya Baldwin menderita kusta yang berarti hidupnya akan singkat dan kecil kemungkinan Baldwin memiliki anak jadi ketika baru berusia 10 tahun semua mata di Yerusalem tertuju pada Sibila mendapatkan suami untuk gadis itu sangat penting karena akan menentukan nasib kerajaan tidak dapat dihindari bahwa suatu hari Sibila akan menjadi ratu dan pria yang menikahinya harus memerintah sebagai pendampingnya Yerusalem perlu menemukan penguasa yang kuat dan cojok karena kesalahan apapun akan membuat tanah di bawah kaki mereka runtuh Frederick Uskup Aguntirus dikirim ke barat untuk mengidentifikasi suami yang cocok untuk Sibila serta menemukan Stephen I dari Wangsa Blois yang saudara perempuannya menikah dengan Raja Perancis Louis VII Stephen datang ke Yerusalem menemui pengantinnya tetapi kemudian menolak menikahi Sibila dan kembali ke Perancis menyanyiakan kesempatannya menjadi Raja Yerusalem sulit membayangkan seorang gadis muda cantik yang tinggal di biara bisa begitu menyingkung perasaan Stephen yang ambisius dan kemungkinan besar penolakannya tidak ada hubungannya sama sekali dengan Sibila Entah Stephen merasa kecewa karena meningkatnya ancaman militer di Yerusalem oleh Sultan Saladin atau bahkan karena makanan, cuaca, dan apapun motifnya Sibila mungkin sangat terluka dengan penolakan publik 1174 saat Sibila berusia 14 tahun Ayahnya Raja Al-Marik meninggal dunia dan tahta kerajaan jatuh ke tangan adiknya yang dinobatkan sebagai Baldwin IV di usia 13 tahun di bawah wali Raymond Pangeran Tripoli Baldwin IV yang menderita penyakit kusta bukanlah Raja Kuat yang diinginkan Yerusalem dan mereka kembali berfokus menemukan suami untuk Sibila William Merquise de Montferrat, sepupu pertama Raja Louis VII dari Perancis memiliki tradisi panjang dalam Perang Salib dan dianggap sangat cocok untuk Sibila William tiba di Tanah Suci pada Oktober 1176 dan dalam waktu 6 minggu ia menikahi Sibila yang saat itu berusia 16 tahun William diberi gelar Kaun Java dan Askelon gelar tradisional yang selanjutnya diberikan kepada pewaris tahta Yerusalem William dideskripsikan sebagai berikut ia cukup tinggi dan seorang pemuda tampan dengan rambut emas kemerahan dia pemberani, tetapi cepat marah dan cenderung bereaksi berlebihan dia sangat murah hati dan jujur dan dia makan berlebihan juga peminum berat dimana hal ini tidak mengurangi penilaiannya Sibila segera hamil dan tampaknya masa depan Yerusalem mulai stabil sayangnya William jatuh sakit dan meninggal saat Sibila mengandung usia 6 bulan Sibila melahirkan seorang putra dan menamainya Baldwin setelah nama adiknya Raja Baldwin IV Sibila sekarang berusia 17 tahun menjadi seorang ibu sekaligus janda karena putra Sibila dari William telah ditetapkan menjadi pewaris Raja Kusta Sibila menjadi pilihan yang kurang menarik bagi bangsawan muda ambisius manapun bahkan sebelum putranya lahir dan kuburan suaminya masih hangat seorang pria ambisius Pangeran Flanders mencoba memanfaatkannya untuk tujuan lain Sebagai kerabat dekat ibunya, Pangeran Flanders merasa berhak untuk memutuskan suami Sibila berikutnya Para bangsawan tidak setuju karena dia mengajukan nama bangsawan rendah dan dianggap sebagai penghinaan terhadap mahkota Yerusalem Terlebih Pangeran Flanders ingin menikahkan adik laki-laki pria itu yang statusnya sama rendahnya dengan adik Sibila yang beda ibu Isabella sehingga mengikat kedua putri itu ke pengikutnya sebuah cara kasar untuk menjadi penguasa tanpa perjuangan Pangeran Flanders kembali ke Eropa dengan tangan kosong dan Sibila masih belum memiliki suami baru Raja Baldwin IV yang menyadari hidup singkatnya berusaha melibatkan Sibila dalam penampilan publik Hal ini bertujuan untuk melatih Sibila dalam memerintah negara serta memberi pesan yang jelas kepada setiap calon bujangan untuk melamar Sibila Baldwin IV sebelumnya mengatur perjodohan Sibila dengan huk tiga Duke of Burgundy yang cocok untuk menjadi raja Tetapi rencana ini berantakan karena Adipati Burgundy mengklaim jika dia tidak bisa meninggalkan Perancis yang sedang berperang Dari bangsawan lokal, Balian dari Ibelin adalah salah satu pria yang menunjukkan ketertarikan pada Sibila Kemungkinan ini didukung oleh bukti saat kekalahan Balian di pertempuran Litani 1179 di mana Sultan Saladin menawan Balian dan menuntut tebusan 200 ribu bezan jumlah berlebihan yang biasa digunakan untuk menebus seorang raja Sultan Saladin seolah meyakini bahwa Balian akan menikahi Sibila dan menjadi raja Yerusalem berikutnya Sayangnya Balian justru menikahi Maria Komneina ibu tiri Sibila yang menjanda setelah kematian ayahnya Saat ini Sibila adalah janda 20 tahun dengan satu anak dan telah mengalami banyak penolakan dari pria bangsawan Eropa Sibila mengambil langkah yang mengejutkan semua orang karena dia menikah lagi tetapi bukan dengan bangsawan Eropa atau keturunan raja melainkan dengan putra keempat bangsawan yang tidak memiliki tanah dan tidak terkenal Guy de la Signan Guy baru saja tiba di Tanah Suci bersamaan dengan berita bahwa Adipati Burgundi tidak jadi datang Guy bukan pria yang menonjol tapi dia muda, tampan dan yang paling penting dia menginginkan Sibila Guy melimpahinya dengan hadiah, merayunya dan memujanya sehingga tidak mengherankan jika putri 20 tahun itu jatuh cinta pada pria asing romantis Raja Baltwit IV tidak senang dengan hubungan kakaknya namun Sibila menangis putus asa sementara ibunya Agnes juga membantu membujuk Baldwin Keputusan Baldwin yang mengizinkan pernikahan itu adalah kesalahan besar saat dia sadar bahwa Guy tidak cocok memerintah Dalam 3 tahun, Baldwin IV berusaha keras mencari cara membatalkan pernikahan Sibila dan Guy Seandainya Sibila dipaksa melakukan pernikahan dinasti oleh Baldwin maka dia pasti bersedia bercerai dari Guy Nyatanya, Sibila menolak perceraian karena dia mencintai Guy dan pernikahan itu adalah pilihannya sendiri Baldwin IV tidak berpikir perang berkepanjangan dengan Ayubiah akan membawa keuntungan sehingga dia mencoba mencari perdamaian dengan Saladin Akan tetapi kakak iparnya Guy berbeda pendapat di mana Baldwin IV memecat Guy dari jabatannya sebagai bupati anak Sibila yakni Baldwin kecil pada tahun 1183 Meskipun Sibila dan Guy punya dua anak perempuan saat itu Baldwin segera mengeluarkan mereka dari garis suksesi untuk melindungi kerajaan Pada 1185, Raja Kusta itu akhirnya meninggal di usia 24 tahun Kematian Raja Baldwin IV menyebabkan perpecahan di Yerusalem antara mereka yang setia kepada Sibila dan mereka yang bersumpah setia kepada putranya Namun konflik ini tidak berlangsung lama karena pada 1186 putra Sibila naik tahta sebagai Raja Baldwin V Putranya yang sakit-sakitan akhirnya meninggal dan beredar rumor bahwa Baldwin V juga menderita Kusta seperti pamannya Raja Baldwin IV Sekarang mau tidak mau mereka hanya memiliki Sibila sebagai ratu Ketidakpercayaan mendiam Baldwin IV pada Guy telah menyebar ke kalangan bangsawan dan bahkan pendukung setia Sibila memberinya syarat bahwa dia bisa menjadi ratu jika dia membatalkan pernikahannya dengan Guy Sibila menerimanya dengan satu syarat jika dia bebas memilih suami berikutnya sebagai ratu Putus asa menyingkirkan Guy dan menjaga ketertiban Yerusalem Sementara pasukan Saladin menjadi semakin kuat para bangsawan akhirnya setuju Sibila kemudian dinobatkan sebagai ratu Yerusalem berkuasa dimana sang patriak berkata kepadanya Nyonya, Anda adalah seorang wanita Sudah sepantasnya Anda memiliki seseorang yang dapat membantu Anda mengatur kerajaan Anda lihat mahkota itu, ambillah dan berikan kepada orang yang mampu memerintah Sibila mengambil mahkota itu lalu memanggil seorang pria Baginda majulah dan terimalah mahkota ini karena aku tidak tahu dimana aku bisa memberikannya Saat Sibila berlutut di hadapan pria itu dan meletakkan mahkota di kepalanya seluruh orang di ruangan terkejut karena pria itu tak lain adalah suaminya sendiri, Guy de la Signan Ini adalah alasan mengapa sejarawan menyebut Sibila sebagai ratu Yerusalem paling tidak cerdas Sekali lagi, ini bukanlah cerminan tindakan seorang ratu berkuasa Melainkan seorang wanita yang dibutakan cinta Guy semakin dibenci di Yerusalem Sementara Sibila telah membuat marah dengan mengasingkan seluruh bangsawan Ini adalah tindakan yang sangat berbahaya bagi seorang pemimpin baru negara yang hampir tidak bisa mempertahankan kekuasaan dan tanahnya Saat pasukan Salahuddin yang kuat bergerak menuju kota, Guy justru mengumpulkan kekuatan tempur kerajaan Pada pertempuran hatin, ia telah kehilangan 17.000 tentara salib hasil bunga kejayaan Yerusalem dan lebih buruk lagi, dia telah kehilangan kerajaan bersamanya Sementara itu Sibila terjebak dan bersiap mempertahankan kota Namun kurangnya pembela karena kekalahan dihatin, membuat Yerusalem jatuh ke tangan Ayubiah Karena kalah perang, Guy menjadi tawanan Salahuddin Sibila justru tidak melakukan apapun kecuali memohon pada Sultan agar diizinkan bergabung dengan suaminya di penangkaran Kalian mungkin terkejut bagaimana bisa seorang ratu berkuasa justru meminta izin untuk ditawan musuh dan disinilah sejarawan menuding Sibila tidak cerdas Salahuddin tentu mengabulkan hal itu sekaligus menunjukkan bahwa ratu dan suaminya sudah di tangannya Guy berjanji pada Salahuddin untuk menurunkan senjata sebelum dia dibebaskan dengan Sibila tetapi tentu saja Guy mengingkari janjinya Mereka kemudian bersama-sama menuju Tirus Satu-satunya kota di kerajaan mereka yang belum jatuh ke tangan Salahuddin serta dipimpin oleh mantan adik iparnya Adipati Monferat Tetapi mereka ditolak masuk dan Adipati Monferat yang memimpin pertahanan kota menolak mengakui hak Guy untuk memerintah dengan menggunakan surat wasiat mendiang Baldwin IV sebagai bukti Pasangan kerajaan itu benar-benar sendirian tanpa tanah untuk diperintah dan tanpa teman Mereka tetap berada di luar tembok kastil selama satu bulan dan ketika sisa prajurit perang salib ketiga tiba Guy memimpin barisan depan melawan kota yang saat itu dipimpin oleh Ayubiah Guy berambisi menjadikan kota itu sebagai pusat baru kerajaannya serta mengingkari janjinya pada Sultan Salahuddin untuk tidak mengangkat senjata Pasukan Salahuddin mengepung mereka secara bergantian serta memutus pasokan apapun kecuali jalur laut yang menyebabkan kelaparan dan penyakit Merajalela Namun Sibila yang dinobatkan sebagai ratu berkuasa Yerusalem justru lebih suka bersama Guy yang dicintainya dalam kemelaratan daripada bertindak sebagai ratu Epidemi mematikan melanda pasukan tentara salib dan bahkan Sibila juga tidak kebal Sang ratu membayar harganya dan meninggal karena demam di kem pengepungan tepat pada 1190 di usia 30 tahun hanya beberapa hari setelah dua putrinya dan Guy meninggal dengan penyakit yang sama Guy yang selamat dari epidemi itu menolak menyerahkan tahta selama dua tahun meskipun saudara beda ibu Sibila yakni Isabella dan suaminya telah mengklaim jabatan raja Konflik seputar dua penguasa yang berseberangan terjadi sampai diputuskan melalui pemungutan suara dari para bangsawan bahwa Guy tidak layak memerintah Buku-buku sejarah menuding ketidakmampuan Guy dan perasaan cinta Sibila membutakan kemampuan seorang ratu berkuasa Pelajaran apa yang bisa diambil dari sejarah ratu tidak cerdas dari Yerusalem ini? Tolong beritahu pendapat kalian di kolom komentar Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir Jika kalian suka dengan video ini jangan lupa klik tombol subscribe like, komen, dan share agar channel ini bisa berkembang untuk memberi informasi seputar sejarah dunia Sampai jumpa di video selanjutnya